Kalau saya ngomong mungkin Anda bisa tersinggung, tapi kalau Anda baca buku ilmunya dapet, tapi Orilok sewot padahal nyewoti. Jadi kalau seorang pemimpin baca buku ini, wakasing sewot. Kayaknya kita lebih enakan diskusi aja kali ya. Dan kita juga akan dengarkan Pak Ismatullah sebagai penulis ini untuk berbagi pengalaman bagaimana proses kreatif yang sehingga buku ini bisa lahir. Saya belum menyebutin kalau ini juga ada peran dari Kang Rois. Terima kasih sahabat saya yang kangen gak sih lama gak ketemu? Oh enggak. Kita selalu kayak gitu Pak, kalau ketemu tuh ya kayak gini. Iya. Karena buku ini keluaran dari Gaksa. Nah teman-teman nanti kalau seandainya punya karya, mau diterbitkan bisa ke Gaksa. Hubungin Kang Rois. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ismat untuk menceritakan ini proses kreatif sehingga buku lain ladang, lain ilalang bisa terbit. Sebetulnya lebih pas kalian ngeritain para ois kira-kira ya. Tapi nanti kita tambah-tambah saja. Ada ada sekalian yang Bapak banggakan. Proses penyusunan buku ini sebetulnya awalnya akan kita terbitkan pada saat, kalau gak salah ini di hari guru, di 26 November. Ya, 25 lah kita itu ya. Tetapi ternyata fakta dan kenyataan saya dipindah dari Nes Pendidikan 15 November ke DPAD. Ya, sehingga akhirnya saya alihkan launching buku ini di kantor di BAD. Gak masalah mau di kantor manapun kira-kira. Artinya ya saya ubah ya judulnya. Bukan menjadi karya dari insan pendidikan di hari guru. Karena saya ini pernah jadi murid, pernah jadi guru, pernah jadi pala sekolah, pernah jadi kabin, pernah jadi kepala dinas. Ya, pokoknya di dunia guru saya mendapatkan karir sampai tertinggi lah bahasanya. Ya, ini menunjukkan bahwa ada proses seorang guru sampai jadi kepala dinas itu tentunya mungkin banyak yang lain yang bisa seperti itu. Tetapi prosesnya akan berbeda dengan yang saya jalani kira-kira seperti itu. Ya, dan ketika ini kita alihkan, sebetulnya apa yang kita tulis itu hanya iseng di Facebook saja. Dan selanjutnya saya ketemu Pak Roes dan Pak Ega waktu itu obrolan-obrolan malam yang dua-tiga kali pertemuan. Hanya saya perintahkan bisa gak kata saya tulisan Facebook saya dicoba dipumpulkan menjadi sebuah karya. Ya, ternyata karya kita ini lima itu sebetulnya masih hasil pilihan Pak Roes ya. Belum semua tulisan saya ditulis, apalagi tulisan saya yang sekarang ini sehari bisa tiga bisa empat artikel, mungkin bisa lahir buku kembali kira-kira seperti itu. Dan proses ini ada yang satu bulan menjadi satu buku, yang mungkin dalam proses editing juga, insya Allah ini akan terbit juga. Itu saya tulis satu bulan itu persis waktu itu saya berpuasa di malam pertama, ya. Terawah pertama sampai takbiran itu saya selesaikan tulisan itu. Akhirnya juga menjadi satu buku yang ternyata lebih tebal bukunya daripada buku yang lain. Artinya yang satu bulan malah lebih banyak muatannya daripada buku yang lain tulis berbulan-bulan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita sedang inspirasinya datang, maka jangan coba Anda menghentikan hal tersebut. Saya pernah nulis sebuah artikel ketika kita tulis tetapi kita paksakan. Ternyata tulisan kita itu jadi kurang-kurang bernyawa, kurang berarti menurut saya sendiri. Akhirnya kadang saya hapus. Lah, kata saya enggak manfaat di tulisan. Tapi, saya pindahkan ke memori saya yang lain, khawatir ternyata itu pendapat saya. Orang lain tetap menganggap itu manfaat. Jadi, saya punya file-file yang saya buang, recycle binnya istilahnya, ada di file saya yang lain. Jangan-jangan itu 21 buku juga yang saya buang itu. Karena ada buku yang ada tulisan yang lagi marah, besok saya tak hapus, lagi copy, pas itu pindah ke file yang lain. Jadi, kalau Facebook saya kadang tulisannya ada yang hilang, memang ketika saya sadar, oh saya awet kata saya ini. Tapi dah lagi kira-kira. Jadi, ada tulisan dalam rangka juga merespon undang-undang ITE ini yang kadang saya juga sadari, ada yang pantas, ada yang tidak. Tetapi, semoga saja itu menjadi mekanisme, dikarenakan dalam penulisan itu apabila ternyata menyinggung pihak-pihak tertentu, kita juga harus menyadari yang bisa menghapus adalah yang menulis itu sendiri kira-kira. Berikutnya, untuk masalah penulisan, saya sebetulnya masih menulis apa adanya. Ya, bahasanya kalau salah itu bagi saya biasa, karena memang penulis pemula, tapi kalau benar ada yang tukang benerin ya kira-kira. Ya, dan saya berminta dengan para event baga ini, cara melangkah coba menyempurnakan tulisan-tulisan saya, usulnya mungkin titik komaknya, ya sistematika dan seterusnya. Dikarenakan waktu saya yang terbatas ini membuat hukum ini harus berminta dengan yang lain. Ya, beda cerita apabila suatu saat mungkin saya sudah banyak waktu dan seterusnya, mungkin itu juga bisa dikerjakan sendiri. Tetapi, pada prinsipnya pekerjaan yang dilakukan sendiri itu tidak ada sempurnanya. Ya, tidak ada kegembiraannya ketika tidak melibatkan orang lain. Seperti jari kita, ya, ini tidak akan pernah gembira apabila ternyata jari kita yang empatnya enggak ada. Satu aja kira-kira. Ya, ternyata apabila jari kita ini berlima, mungkin bisa pegang kacang, pegang air minum. Ya, ternyata dengan bersama itu akan menjadi manfaat dan lebih baik. Ya, insya Allah sebetulnya kalau seandainya semua yang hadir sekarang, kita tutup matanya satu, masih kelihatan itu semua. Ya, tetapi ternyata Allah memberi mata kita dua untuk memberi arti bahwa sebetulnya kita itu lebih sempurna. Apabila ada mata yang lain yang mungkin lagi kelilipan sebelah, yang satunya tidak. Ya, hidung kita juga lubangnya dua, ternyata pilak satu, masih ada yang satunya. Jadi, seper sebuah aktivitas yang ada ini diperlukan, dalam rangka juga memberi arti buat kita semua kira-kira. Dan hal-hal yang lain terkait dengan tulisan saya yang dua buku, ya, itu mutlak buku ilmiah, hasil karya sinopsis disertasi saya. Tetapi sebetulnya nanti akan lahir yang khusus, empat variabel, ya. Itu akan masing-masing buku dengan teorinya yang tentunya lebih bermuatan ilmiahnya. Bahkan rencananya saya punya file lagi yang tanpa editan, Pak. Uniki. Ya, karena tesis saya itu, disertasi saya itu lebih tebal daripada yang kemarin. Karena saya diperintahkan, Pak Hismat, Hismat, jangan tebal-tebal, kenapa disertasi itu? Ya, memang ini hasil karya saya apa gimana? Sudahlah, dikurangi. Nah, file-file itu banyak yang kita kurangi, di file aslinya. Ini artinya nanti akan terbit di buku yang lain yang lebih kaya. Bahkan teori juga semacam jurnal dibatasi minimal 3, maksimal 10, padahal kita koreksi itu sampai 20 jurnal. Misalkan, kenapa tidak itu bila kita tambahkan juga akan menjadi bertambah kaya sebuah buku. Dan insya Allah itu jangan dalam rangka juga ke depan akan menjadi lebih baik. Dan hal-hal yang lainnya tentunya apabila nanti dalam tanya-jawab, ya dilakukan ini akan lebih interaktif lagi. Dikarenakan apa yang saya tulis di buku itu, tentunya saya juga punya keterbatasan. Tapi cerita tadi ada falsafah semut, ya, ada belalang. Itu sebetulnya lagi menerawang, Pak. Lagi ngelamun, ngedeleng semut, bercerita tentang semut, ya. Lagi saya ke tempat kebun, ngeliat belalang, saya jadikan tulisan. Barang ngedeleng, pocok-pocok, ake sawang, jadi falsafah laba-laba. Ya, dan ternyata menurut kajian ilmiahnya, satu lembar, ya, benang laba-laba itu lebih kuat dari baja. Apabila baja sebesar ini dikumpulkan sarang laba-laba setebal ini juga. Insya Allah itu lebih kuat dari baja yang sebesar ini. Dan ini merupakan temuan-temuan saya dalam referensi yang lain, artinya menunjukkan bahwa cara berpikir ini kita bebas aja dulu tulis yang ada. Dan dengan adanya saya ditempatkan di TIPAD, saya mulai menulis menggunakan referensi. Karena bukunya tersedia. Ya, dengan bukunya tersedia saya mungkin lebih akurat lagi dalam membuat sebuah tulisan. Dan pada akhirnya ini juga mengajak saja kepada para mahasiswa yang ada sekarang untuk bisa datang ke TIPAD di Kota Cilgon. Ya, karena saya menawarkan dan sudah memberitahu kepada teman-teman dokter saya, bila diperlukan teman-teman mahasiswa yang mau nyusun S1, ya, kita hadirkan pembimbingnya. Nah, mau nyusun S2, tesis kita hadirkan pembimbingnya. Mau nyusun desertasi S3, saya sendiri yang setiap hari ngantor disi saya akan bimbing. Jadi, saya akan jadikan tempat ini untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan umat khusus masyarakat Cilgon. Jadi, dengan harapan, ya, para mahasiswa yang sekarang hadir maupun yang tidak hadir, memberikan efek, manfaat untuk mencerdaskan langsa Indonesia melalui pola-pola yang ada. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, nanti ditambahin mungkin Pak Roes atau yang lainnya, atau Rahmat sendiri, untuk memberikan langsung dalam tanya jawab, nanti di dalam tanya jawab kita akan tambah lagi berbagai informasi yang lain. Dikarenakan cara penulisan ini tentunya tergantung permasalahan tiap-tiap orang itu berbeda. Ya, saya menganggap mudah, tapi yang lain tidak. Bahkan tadi malam saya berinspirasi saja, bila yang hadir ini berkeinginan, ya, silakan tulis di HP masing-masing, tidak nutuk kemungkinan akan jadi satu buku hari ini. Ya, asal andanya niat nulis, saya kasih waktu setengah jam aja nulis. Ya, sebisanya, ya, apa yang Anda lakukan, tarik cerita, tarik sebuah peristiwa yang menginspirasi Anda, tulis di Facebook Anda, kirim ke WA kita, tidak nutuk kemungkinan. Nah, pertemuan hari ini akan menjadi buku yang tentunya akan kita cetak kembali, yang pada ini akan menjadi karya. Ya, jadi kalau ketua KNPI nulis, kira-kira lebih dari dua lembar, ya, resa nulis setengah lembar kira-kira. Kan KNPI 1, KNPI 2 kita gabung jadi tiga lembar kira-kira. Begitu, ya, dan ini akan menjadi mimpi, ya, harapan kita bahwa ternyata menulis itu bisa mudah, bisa susah, tapi saya tentunya menyejakan diri menjadi editornya, dikarenakan memang menulis ini aku harus menjadi inspirasi, karena insya Allah, ya, gerbangnya ilmu itu dimulai dari buku, ya, gudangnya ilmu, dan buku itu adalah guru yang paling bijaksana. Kalau saya ngomong, mungkin Anda bisa tersinggung, tapi kalau Anda baca buku, ilmunya dapat, tapi orilok sewot, padahal nyewoti. Ya, jadi kalau seorang pemimpin baca buku ini, wakasing sewot sih pasti, ya, tetapi tidak pernah mereka berbicara, ya, terlalu keras, dengan tidak sopan, tetapi akan mengambil manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pancingan dalam acara ini, untuk bisa ditindaklanjuti, dan Saudara Rahmat mungkin sudah saya kasih bukunya, sekalipun buku ini masih banyak yang harus kita edit, Pak Raulis, ya, karena ini buku yang catakan pertama hanya untuk bedah buku saja, tapi memang insya Allah nanti akan menyusul buku-buku yang lain. Terima kasih, saya disementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Moderator, Pak Rahmat, dan yang saya hormati, Bapak Ismet, selaku Kepala DPAD, ini baru Pak Haji Ismet, ini adalah teman saya, anak-anakku, ini mahasiswa ya, karena saya salah satu dosen juga di Unifal, gitu. Cuma mungkin enggak kenal ya, karena saya cuma jam mengajar aja datangnya, selebihnya karena saya punya tugas lain. Kalau melihat dari sepak terjangnya Bapak kita, ya Pak Haji Ismet ini, memang saya lihat sangat aktif di Facebook, dan ternyata setelah saya lihat tulisan-tulisan di Facebook itu bisa menjadi satu buku, dan itu kayaknya menjadi PR saya juga, saya juga aktif di Facebook, tetapi belum menghasilkan buku, Pak. Saya baru menghasilkan satu buku, yaitu tentang kinerja dan motivasi yang sudah ber-ISBN. Tetapi itu adalah PR kami, karena tuntutan dari seorang dokter, katanya si ilmuwan ya Pak ya, itu harus menghasilkan banyak buku, karena buku itu nanti yang akan menjadi penyebaran ilmu. Dan saya juga mengutip dari sahabat saya, Bu Istiqomah, bahwa menulislah, karena setelah kita tidak ada, nama kita itu akan terkenang terus di dalam karya kita. Hanya ada dua tulisan kita setelah kita tidak ada, di batu nisan dan di buku. Maka berkaryalah dalam bentuk buku. Mungkin itu saja pesan saya, ikuti jejak Bapak kita, dan ini anak-anak muda, anak-anak muda yang kreatif, menghasilkan sebuah karya, buku, itu akan lebih baik lagi. Karena membaca itu sangat indah, apabila hasil bacaannya kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Mungkin itu saja, Pak, yang saya ambil petik dari kegiatan ini adalah, saya termotivasi untuk menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, ini apa ya? Adik-adik ya? Tidak ada yang Bapak Ibu sih, masih di bawah saya semua. Ya adik-adik penerus kami, nanti ke depannya kita tahu bahwa adik-adiklah yang akan berdiri di depan nanti, menggantikan kami semua. Tentu saja adik-adik butuh senjata, ya senjata untuk berdiri ke depan nanti. Dan itu akan diperoleh kalau adik-adik ini calon penerus bangsa ini banyak membaca. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Kadis kita ini. Beliau sangat gigih sekali. Kita tahu dari awal beliau hanya dari seorang guru. Karena kecintaan beliau itu membaca, kemudian menuangkan segala sesuatu ide-idenya, kemudian diimplementasikan, sehingga beliau bisa berdiri saat ini menjadi seorang kadis. Dan itu tidak, atau menjadi hal yang tidak mungkin buat kita semua gitu. Kalau kita mau berangkat, apa, giat untuk membaca dan menulis. Memang gerakan literasi ini, apalagi sekarang ini sudah menjadi gerakan yang sudah mulai dibudayakan di kehidupan kita. Jadi, ayolah semua kita sama-sama berlatih yang belum mulai menghasil, belum, buatlah yang ringan-ringan. Di binaan saya, kebetulan saya seorang pengawas, di binaan saya itu, ya Pak Rois ya, di Karang Tengah itu siswa-siswa MTS-nya, alianya itu sudah mulai menghasilkan karya yang manis-manis gitu ya. Jadi, segala yang menurut kita hal sesuatu yang tidak mungkin, akan menjadi mungkin kalau kita mulai mencoba. Nah, tidak harus apa, kita jangan berpikir bahwa menulis itu harus sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang ringan-ringan dulu. Ya, dan membaca juga hal-hal yang ringan, kita bisa mengambil saripatinya, ya. Seperti Pak Kadis ini, tadinya juga saya enggak mengira kalau beliau itu sangat potensial sekali dalam membuat buku-buku yang isinya itu ya sangat, kalau kita bisa ambil hikmahnya sangat banyak gitu ya, yang bisa kita petik dari sebuah buku itu gitu. Jadi, pesan saya yuk kita sama-sama. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Ya, mungkin pengalaman saya ketika saya harus membuat sebuah disertasi, karena saya disibukkan oleh pekerjaan saya, iya kan, gitu kan, gitu. Ngeles, ngeles ya. Ya, sama adik-adik juga nanti akan merasa saya sibuk kuliah, saya sibuk tugas, dan sebagainya. Tetapi ketika kita meluangkan waktu, ya insya Allah dalam tiga bulan kita bisa menyelesaikan, pendidikan itu sudah saya lakukan. Tetapi ketika saya harus menulis, saya tidak punya waktu alasannya. Tapi ketika saya menyisihkan waktu, tiga bulan, Alhamdulillah selesai. Gitu kan ya, makanya saya terakhir-akhirnya jadinya di antara teman-teman saya terbungsu yang lulusnya, gitu ya. Alhamdulillah lah maksudnya. Alhamdulillah masih lulus, gitu kan maksudnya. Dan ini juga buat kita semua bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Ya, jadi biarpun udah tua nih, udah mau pensi, tidak apa-apa. Jadi, ini buat kita semua pelajar, apa, ada pelajaran yang bisa kita ambil dengan rajin membaca dan menulis ini, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu akan meninggalkan jejak Bapak Ibu, ya, dengan menulis tadi seperti yang diungkalkan Bu Niki, ya, dengan menulis, menghasilkan sebuah buku, orang akan mengenal Bapak Ibu. Ya, siapa sih kirawe dulu itu, gitu kan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu kenal sekarang, siapa yang penulis terkenal? Bapak Ibu adik-adik. Eh, adik-adik lupa. Ingatnya masih di, biasa dibinaan, lupa. Dimotivasi, ya. Jadi, siapa sih penulis-penulis yang sekarang terkenal itu, kalau tidak dulunya itu juga penulis yang istilahnya memulainya juga hanya mencoba-coba. Seperti Mas Rahmat dulu siapa ya Mas Rahmat ya, memulainya. Pak Mas Rois itu siapa dulu, gitu. Ya, awalnya dari mencoba ya, dari nol dulu, Pak Kadis juga siapa dulunya, gitu. Ya, dari Facebook, ya, Facebook menulisnya, ternyata sekarang sudah bisa menghasilkan buku. Ya, saya kira itu jadi semangat, terus semangat untuk kota Cilegon kita, ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makin seru nih, bisa ini ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya, kita lanjut diskusi saja. Bapak, Ibu, dibuka. Berapa pertanyaan? Tiga pertanyaan deh. Tiga pertanyaan pertama. Terima kasih.